Halo teman-teman, kenalin ya nama aku Lala Lala disini membantu Lausofania memimpin ibadah sekolah minggu Yuk teman-teman semua, mari kita berdoa dulu ya sebelum memulai ibadah Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk dapat beribadah secara online Tuhan, kami mau ibadah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir Supaya kami dapat semangat memuji Tuhan dan siap mendengar cerita firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Yuk kita sama-sama nyanyi, kita nari buat Tuhan, ikutin gerakannya ya Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah, senang-senanglah When Jesus in the family, happy-happy home Happy-happy home, happy-happy home When Jesus in the family, happy-happy home Happy-happy home Yuk teman-teman, kita semua, kamu di Tuhan Aku pijakkan, kita semua, kamu di Tuhan Mercy Kela-teman FOB Dayu Kela-teman, kita semua, kamu di Tuhan Nanti, kita semua, kita semua, kamu di Tuhan Harga�asi, menjadi seluruh, tengah-tengah Kenapa GLORIA boleh, guys? Kela-teman, kita semua, mereka lihat Kela-teman, kita semua, mereka lihat Ayo, sekali lagi nyanyi Di dalam rumahku, senang-senanglah Senang-senanglah, senang-senanglah Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah Senang-senanglah When Jesus in the family, happy-happy home Happy-happy home, happy-happy home When Jesus in the family, happy-happy home Happy-happy home Yesus di dalam rumahku, sayang-sayang-sayang-sayang-sayang-sayang Yuk kita muji Tuhan lagi ya Pasti teman-teman udah tau nih lagunya Udah pernah kan kita nyanyi Yuk kita nyanyi lagi dengan semangat ya Do itulah dosamu Re relakan hatimu Mi minta pada Yesus Fa fahami firmannya So sobatmu yang setia La lama menunggumu Si silahkan dia masuk Dosamu dihapuskan Do itulah dosamu Re relakan hatimu Mi minta pada Yesus Fa fahami firmannya So sobatmu yang setia La lama menunggumu Si silahkan dia masuk Dosamu dihapuskan Do itulah dosamu Do itulah dosamu Do itulah dosamu Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lausatata. Hari ini sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyiin satu lagu yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Jari manis pakai cincin, jari klingking ku sayang. Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom adik-adik. Yes, pintar-pintar semua. Lalu mau tanya hari ini adik-adik siapa yang tahu kata-kata perwira? Ada yang tahu? Coba sama-sama sebutin di rumah ya. Perwira. Oke, kalau belum tahu, lalu sejelasin apa artinya perwira. Perwira adalah seorang pemimpin adik-adik. Siapa aja yang dipimpin oleh perwira? Perwira ini memimpin banyak sekali prajurit. Berapa banyak, lalu seh? Ratusan. Jadi dia memimpin ratusan prajurit. Jadi, prajurit-prajuritnya harus taat sama apa yang dikatakan oleh perwira ini. Nah, adik-adik kita main sama-sama yuk. Ceritanya, lalu seh adalah perwira dan adik-adik adalah prajuritnya. Jadi, adik-adik harus taat sama kata-kata lause. Sudah siap semuanya untuk main sama lause? Oke, kita sama-sama main ya. Kalau lause bilang, Prajurit pegang mata. Nah, adik-adik semua pegang matanya ya. Oke, pertanyaan pertama. Oh, bukan pertanyaan. Perintah pertama. Prajurit, angkat tanganmu. Angkat cempat tangannya. Prajurit, pegang hidungmu. Ayo siapa yang pegang mulutnya? Prajurit, pegang telingamu. Pinter. Sekali lagi pertanyaan terakhir, perintah terakhir dari lause. Prajurit, semuanya duduk yang manis. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang perwira. Oke, kita sama-sama nonton videonya. Sudah siap? Oke. Yesus menyembuhkan hamba yang sakit. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang memberitakan kabar baik dan tiba di kota Kapernaum. Adik-adik sama-sama katakan Kapernaum. Nah, di kota Kapernaum ada seorang perwira yang memiliki banyak sekali prajurit dan hamba. Perwira ini merupakan orang yang baik dan selalu membantu orang lain. Hamba-hambanya pun taat sama perwira ini. Perwira ini juga membangun sinagog atau tempat ibadah untuk hamba-hambanya. Suatu hari, salah satu hamba dari perwira ini sakit parah dan hampir mati. Perwira ini begitu khawatir karena dia sangat mengasihi hambanya. Lalu, perwira ini mendengar bahwa Yesus sedang ada di kota Kapernaum di kota dia tinggal. Perwira ini pun menyuruh tua-tua Yahudi untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hamba yang sakit itu. Tuhan Yesus pun memutuskan untuk datang ke rumah hamba si perwira. Ketika perwira mendengar bahwa Yesus datang untuk menyembuh hambanya, perwira ini pun lari untuk segera bertemu dengan Yesus. Dia pun bertemu dengan Yesus di depan rumahnya. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan tidak perlu repot-repot sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku percaya jika engkau berkata-kata saja dengan firmanmu saja, maka hambaku akan sembuh. Tuhan Yesus heran dan berkata kepada perwira itu, Sesungguhnya iman sebesar ini belum pernah aku jumpai pada seorang pun dari antara orang Israel. Mereka pun masuk akhirnya untuk melihat hamba yang sedang sakit itu. Adik-adik, tahu apa yang terjadi? Betul sekali, hamba tersebut sudah sembuh seperti yang dipercayai oleh perwira tersebut bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Hamba itu pun berkata terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan aku. Wah, adik-adik hebat ya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sama seperti Bapak perwira yang begitu percaya sama Tuhan Yesus, kita juga mau belajar untuk percaya sama Tuhan. Ketika kita sakit, kita berdoa dan kita yakin bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita. Ketika kita belajar, kita juga mau berdoa bahwa Tuhan mampu memberikan kita kepintaran, kecerdasan, supaya kita mau belajar dengan rajin dan menjadi juara di kelas. Semuanya mau jadi juara? Semuanya mau jadi enak yang sehat? Puji Tuhan! Sekarang, kita mau ayat hafalan. Yohanes 14 ayat 9b Kata Yesus, Barang siapa telah melihat aku? Ia telah melihat Bapak. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 9b Kata Yesus, Barang siapa telah melihat aku? Ia telah melihat Bapak. Cerita langsung sampai di sini. Sekarang, kita sama-sama mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami belajar untuk selalu percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan dan memberikan persembahan. Kita mau sama-sama menutup ibadah hari ini. Mari Lala mengajak kita berdoa lagi ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan yang memberkati, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan ketaatan. Dan kami juga boleh diberikan terus hati yang setia di dalam beribadah secara online. Berkati persembahan yang sudah kami berikan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dadah, teman-teman. Dadah, teman-teman.